Pemirsa tingginya harga cabai dalam satu bulan terakhir membuat pemilik warung rumah makan mengeluh. Pasalnya dengan tingginya harga cabai membuat keuntungan berkurang. Sejumlah pemilik warung makan di Kabupaten Merangin mengeluhkan harga cabai merah yang melonjak tajam menyentuh Rp80.000 per kilogram di pasar Bangko. Roni salah seorang pemilik warung makan di kota Bangko mengeluhkan harga cabai yang sangat mahal. Dirinya bahkan harus mengurangi pembelian cabai untuk bahan masakannya. Penaikan harga cabai ini sangat berdampak dengan keuntungan yang bisa diperoleh. Normalnya harga cabai hanya Rp20.000 per kilogram. Ia pun harus rela omzet pendapatannya berkurang lantaran keuntungan yang didapat harus disisihkan untuk membeli cabai yang mahal. Tetap menaruh mungkin untung gitu yang dikurangi. Iya nak ya, kalau pajak gitu kan udah hargo cabai yang tertinggi. Penjelahnya dapat untuk membayar gaji karyawan udah cukup untuk pertahanan. Berapa gitu beli cabai di pasar? Kalau sekarang udah batas Rp65.000an cabai rawit. Cabai keritingnya Rp30.000. Riko Saputra, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!